Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar jagoan jajaran operator andalan jumpa lagi di channel one soon pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara terbaru melaporkan pajak pada aplikasi arkas versi 4 nah baik pertama terlebih dahulu kita masuk ke aplikasi arkas versi 4 nah disini kita masukkan alamat email untuk username nah kemudian kita masukkan password namun sebelum kita mengklik masuk kita pastikan terlebih dahulu laptop kita atau komputer kita terkoneksi dengan internet maka langkah selanjutnya kita pilih masuk nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini nah dikarenakan kita akan melaporkan pajak pada aplikasi arkas versi 4 maka langkah selanjutnya kita pilih penata usahaan nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini nah disini pada bulan Januari sampai dengan bulan April sekolah kami sudah melaporkan pajak nah sementara untuk bulan Mei disini belum lapor pajak disini kita pilih bulan Mei untuk melaporkan pajak kita klik disini nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini nah disini ada notifikasi atau pemberitahuan nah disini kita harus memasukkan bukti lapor pajak di setiap pembelanjaan dengan klik angka yang bertanda merah nah setelah selesai input semua bukti kita klik simpan bukti lapor untuk mengirimkan ke dinas ini dia nah kemudian langkah selanjutnya kita cari angka yang bertanda merah pada wajib lapor kita cari angka yang bertanda merah nah nah ini dia ini artinya sekolah kita belum melaporkan pajak nah ketika kita sudah melaporkan pajak maka akan berwarna hitam seperti ini kemudian kita lanjutkan kita lapor pajak dengan memilih titik tiga pada aksi kita klik disini kita pilih lapor pajak nah kemudian kita masukkan tanggal lapor sesuai dengan bukti penerimaan pajak nah disini kita masukkan tanggal pembayaran tanggal 15 bulan Mei 2023 kita masukkan di sini tanggal 15 Mei kemudian kita masukkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN nah ini dia nomor NTPN ada 16 dijit terdiri dari huruf dan angka kita masukkan disini nah kemudian kita cek kembali jangan sampai salah setelah itu kita pilih simpan nah kemudian kita pilih kembali angka yang bertanda merah kemudian kita pilih pada aksi kita pilih titik tiga ini kemudian kita pilih lapor pajak kita masukkan tanggal lapor pajak tanggal 15 Mei nah setelah itu kita masukkan NTPN kita cek kembali D4 34 84 84 ESL 8 D9 F9 A7 setelah itu kita pilih simpan bukti lapor lapor nah sudah selesai kemudian langkah selanjutnya setelah selesai input semua bukti kemudian kita pilih klik simpan bukti lapor yang ini nanti akan dikirim ke dinas nah sudah selesai semua sudah sudah hitam semua kemudian kita pilih simpan bukti lapor di sini akan muncul notifikasi kemudian kita pilih lanjut setelah itu kita pilih tutup nah kemudian kita kembali ke penata usahaan dan di sini sudah berwarna hijau artinya sudah selesai melaporkan pajak nah demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati